Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pembelajaran e-learning PGG ICP Wahidin Ya untuk kali ini kalau ketemu dengan Bapak Bapak Gisman Pastinya kita akan belajar Bahasa Indonesia ya Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya Materinya yaitu kelas 9 Masih di teks PINSPI RATI Ya semoga kalian juga dalam keadaan sehat ya Jangan lupa siapkan juga peralatan tulisnya Seperti pensil ataupun bulpen dan juga buku ya Ataupun LKS nya disiapkan Dan juga untuk mencatat hal-hal yang penting Barangkali misalkan apa yang Bapak sampaikan itu menurut kalian itu penting Karena nanti juga kan ada soal evaluasinya Dan soalnya itu pasti akan terkait dengan apa yang Bapak sampaikan disini materinya Ya pertama-tama sebelum mulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa ya Agar ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat untuk kehidupan kita Baik berdoa mulai Artinya Ya untuk tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Amin Berdoa selesai Baik untuk selanjutnya Jangan lupa ya Kalian juga isi absensinya Absensi e-learningnya Karena kalau tidak mengisi Nanti kalian dianggapnya alfa Jadi wajib diisi dulu ya absensi di e-learningnya Ya jika sudah diisi Kita akan lanjut lagi ke pembelajaran Nah untuk KD yang kali ini Yaitu KD 3.12 Yaitu menelaah struktur kebahasaan Dan cerita inspiratif Jadi kita akan belajar tentang dua hal Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertiannya ya Dan juga kata inspiratif itu apa saja Kalau untuk sekarang kita akan belajar materinya itu tentang dua hal Yang pertama struktur Dari cerita inspiratif itu sendiri apa Dan juga yang kedua itu Kaedah kebahasaannya Nah ini kaedah kebahasaan itu Pasti nanti muncul ya Soal QS ataupun zaman dulu waktu masih QN Itu sering keluar ya kaedah kebahasaan Oke Untuk indikator pembelajarannya Atau tujuan pembelajarannya Diharapkan Setelah mempelajari materi ini Kalian itu mampu yang pertama Dapat menyimpulkan struktur dan kebahasaan Tekst cerita Narasi cerita inspiratif Yang kedua tujuan pembelajarannya Yaitu kalian akan mampu membuat rancangan cerita Yang berisi ungkapan Simpati Empati Kepedulian Dan juga perasaan Yang ketiga Itu kalian diharapkan Mampu menulis cerita inspiratif ya Berdasarkan rancangan dan juga Struktur serta Kehidup kebahasaan Sudah dipelajari Untuk yang pertama Yaitu kita akan belajar tentang Kaedah kebahasaan dulu Yang pertama ya Kaedah kebahasaan lagi Tekst inspiratif itu ada empat Ada empat ya Yang pertama itu Ada mengandung kata sifat Yang kedua Itu terdapat kata kerja aksi Yang ketiga Menggunakan kata keterangan Dan juga yang terakhir Yang keempat Itu terdapat kalimat-kalimat Fakta Jadi Bapak jelaskan satu-satu ya Yang pertama dulu nih Kita lihat Yaitu Adanya kata sifat Kata sifat itu biasanya Yang merupakan kata Seperti serbinat sifat manusia ya Dan juga ciri utamanya itu Biasanya Bisa disisipi kata tidak Contohnya nih Kata sifat Yang pertama itu Ada kata baik Buruk Penyayang Penyabar Rajif Malas Dan lain sebagainya Dan jika misalkan Di Sisipi kata tidak Artinya itu akan Kebalikannya dari sifat yang Baiknya Atau berubah menjadi sifatnya Kurang baik Seperti comelnya misalkan Baik Disisipi kata tidak akan menjadi tidak Baik Artinya kan berarti Sifatnya berubah menjadi kebalikannya ya Ataupun penyayang Disisipi kata tidak Itu akan menjadi tidak Penyayang Itu kan sifatnya berkebalikan dengan sifat yang bagusnya ya Dan yang kedua yaitu ada kata kerja aksi Pernah denger belum kata kerja aksi? Ya cukup dari kata aksinya aja Kalau kata aksi kan berarti disini ada kegiatan ya Atau ada tindakan Atau artinya kata kerja aksi yaitu Sebuah kata kerja aktif Kata kerja aktif ya berarti melakukan sesuatu nih subjeknya Suatu kata kerja aktif Yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan Tindakan aksi atau perbuatan Kata kerja aksi akan menggabarkan suatu pekerjaan yang sedang berlangsung Jadi kalau misalkan kalian digunda Untuk menyebutkan contoh kata kerja aksi Berarti carilah kata kerja yang sedang melakukan sesuatu ya Jadi ada tindakan disana atau ada kegiatan Contohnya misalkan kalimatnya seperti ini Noval memakan roti kakaknya Nah itu kan berarti kata kerja aksinya yang mana Berarti kata kerja aksi itu memakan Nah jadi utamanya biasanya Kalau yang namanya kata kerja aksi itu ada imunan me Ada imunan me ya Seperti makan menjadi memakan Nah seperti itu kalau kata kerja aksi Berarti dia kan ada kegiatan Dia sedang memakan sesuatu Waktu disitu di kalimatnya sedang memakan roti Baik Untuk selanjutnya Yaitu terdapat kalimat Fakta Kalau fakta kalian pasti sudah tahu ya Fakta itu berarti sesuatu yang bukan Buas atau kenyataan Nah ciri utama fakta itu yang pertama itu sudah terjadi Dan juga sesuai kenyataan Berarti artinya kalau misalkan sesuatu yang berupa fakta itu Berarti sudah terjadi Kejadiannya itu sudah ada Nah yang kedua ciri fakta itu Yaitu terdapat data yang mendukung Jadi ada datanya tidak sembarangan ya Jadi bukan cerita atau berita yang muaks Jadi yang sering disini ternyata dan juga didukung dengan datanya Dan yang ketiga biasanya itu terdapat angka-angka Tapi angkanya itu bukan asal angka ya Tapi angka yang pasti disini Nah contohnya misalkan ada kalimat seperti ini Korban banjir diperkirakan mencapai seribu jiwa Nah itu kan berarti kalau ada kata mencapai jumlahnya itu belum pasti Kalau misalkan jumlahnya pasti baru itu disebut dengan fakta Tapi kalau misalkan ada kata diperkirakan Nah seperti itu berarti kan masih belum pasti angkanya Bisa bertambah lagi atau mungkin bahkan berkurang Nah itu berarti bukan termasuk fakta Itu masuknya opini nantinya ya Kalau misalkan yang belum pasti angkanya Dan yang keempat yaitu bersifat objektif Jadi bersifat objektif itu artinya Keadaannya sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi Jadi keadaannya sebenarnya benarnya Jadi tidak dibuat-buat keadaannya Memang sesuai kenyataannya seperti itu ya Baik Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Tadi kan sudah empat ciri kalimat itu ya Apa kaedah kebahasaan Text, pinsipi, ratif Oh iya satu lagi ya itu terdapat kata keterangan Kalau kata keterangan biasanya menunjukkan keterangan Tempat, waktu dan juga suasana Kalau tempat biasanya kata keterangannya apa? Misalkan di sekolah, di rumah ataupun di tempat bermain gitu kan Berarti ada tempat disana Ataupun kalau waktu itu biasanya menunjukkan hari, jam, zaman dan yang lainnya Seperti itu Kalau suasana biasanya keterangan itu suasananya bisa sedih, bahagia Selanjutnya kita akan belajar tentang Struktur teks cerita inspiratif Untuk strukturnya itu ada lima ya Strukturnya itu ada lima ya Struktur teks cerita inspiratif itu ada lima Yang pertama itu ada bagian orientasi Kalau orientasi berarti kita Itu ya berarti bagian berkenalan Seperti contohnya mungkin zaman dulu kalian ada orientasi di SPYD Misalkan ya Atau orang zaman dulu menyebutnya MOS ya Kalau sekarang kan kalian mungkin beda istilah ya Itu berarti pengenalan Kalau yang namanya orientasi itu biasanya pengenalan latar tempat dan juga tokohnya itu siapa Nah seperti itu Yang kedua itu ada rangkaian peristiwa Berarti rangkaian peristiwa itu ada peristiwa yang terjadi disana Dari mulai perkenalan Terus ada masalah yang timbul Dan juga puncak permasalahan seperti apa Lalu ada penyelesaian Dan juga sampai ceritanya itu selesai Nah disini baru setelah Dari mulai perkenalan cerita Terus naik adanya konflik Dan juga ada climax atau puncak masalah Dan juga baru Kalau ada masalah pasti ada penyelesaian Betul gak? Nah kalau penyelesaian masalah itu namanya bagian resolusi Atau bagian yang keempat Resolusi itu merupakan tahap penyelesaian masalah dalam sebuah cerita Sama kok Misalkan di cerpen juga sama Itu ada tahapan resolusi itu Artinya juga sama penyelesaiannya Jadi masalah yang sudah memucak itu ada jalan keluarnya Atau ada penyelesaiannya Baru setelah resolusi atau setelah masalah selesai Itu ada bagian terakhir Namanya itu bagian koda Ingat bagian koda Yang bukan koda Bukan tapi koda Koda itu biasanya bagian penutup dari sebuah cerita Bagian penutup dari sebuah cerita Dan biasanya Kalau dalam bagian koda itu ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh penulisnya Misalkan pesan moral atau amanat ya biasanya ya Dan juga itu kita bisa mengambilnya secara tersurat Ataupun tersurat dari ceritanya Utamanya itu yaitu Kalau misalkan pesan moral biasanya atau amanat Itu pasti menyampaikan hal-hal yang positif Atau hal yang baik ya seperti itu Jadi untuk pembelajaran kali ini Tadi kita sudah belajar tentang Kehidupan bahasa teks inspiratif Dari kesimpulan untuk pembelajaran kali ini Itu yang pertama Kehidupan bahasa teks inspiratif itu ada empat Yang pertama itu mengandung kata sifat Yang kedua itu terdapat kata kerja Kasih Dan juga yang ketiga itu adanya kalimat-kalimat fakta Dan juga terdapat kata kerja Rangan Nah untuk strukturnya sendiri itu ingat ya Ada lima struktur Lima struktur yang pertama itu bagian orientasi atau perkenalan Yang kedua itu merupakan rangkaian peristiwa Jadi jalan ceritanya dari mulai setelah perkenalan ada masalah Sama masalahnya itu puncak Dan yang ketiga itu ada bagian komplikasi disini Disini benar-benar puncak permasalahnya mungkin bercabang ya Masalahnya gak cuma satu Jadi ada banyak masalah disana dan baru Setelah banyak masalah Pasti masalahnya itu ketemu di puncak Jadi menjadi puncak masalah Lalu pasti ada pengenang sayang Atau namanya itu presok Lucy Dan yang terakhir ada bagian kondel Yaitu kode pesan atau amanat yang akan disampaikan oleh penuh listnya Atau yang membuat cerita Baik untuk pertemuan kali ini Mungkin Bapak cukupkan sampai disini ya Semoga ilmu yang didapat bermanfaat Jangan lupa Setelah ini Akan ada latihan soalnya Ataupun misalkan kalian kurang jelas Videonya karena Mungkin kalau dalam video kan kita tidak bertatap langsung ya Tidak bisa berulang kembali Jadi kalian bisa ditontonnya Atau mengulang tontonnya ya Misalkan ada bagian yang tidak paham Kalian bisa diundurkan videonya Setelah ini akan ada latihan soal ya Latihan soal berupa milian ganda Dan juga kalian bisa dua kali mengerjakan Jadi kalau kesempatan pertama nilainya itu masih di bawah KKM atau tidak Sesuai kalian bisa mencoba percobaan yang kedua Nah percobaan yang kedua harus lebih maksimal lagi ya Agar nilainya itu di atas KKM Baik Bapak cukupkan sampai disini untuk pertemuan kali ini Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat untuk terus belajar Menggapai cita-cita kalian Dan juga jangan lupa Tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan ya Apalagi di masa pandemi ini Kalau keluar kemana-mana Jangan lupa memakai masker Dan juga selalu mencuci tangan Selamat siang Terima kasih Terima kasih